Hai assalamualaikum guys jumpa lagi di channel mcampur channel ini memberikan info seputar trading dan lain-lain ok guys sebelum kita memulai jangan lupa dukung channel ini biar berkembang dengan cara subscribe comment and share bagi teman-teman yang belum memiliki akun Binance ingin trading di Binance boleh menggunakan link kami kami siapkan di deskripsi jika teman-teman ingin join di telegram kami yang senantiasa memberikan edukasi trading linknya kami siapkan dan juga di deskripsi Oke teman-teman kali ini kita akan membahas Bagaimana cara saya profit lebih 700% di market feature dengan posisi short sale Oke teman-teman sebelum kita entry sebelum kita entry di open by ataupun sale kita harus mencari pola yang terbentuk peten apa yang terbentuk kalau kita menggunakan teknik analisis menggunakan peten maka kita harus mencari petennya jika kita menggunakan teknik analisis support and resistance kita mencari support and resistance yang tertinggi di time frame major item frame yang besar ya atau major major e-pair jadi disini kita menggunakan teknik analisis cat peten pada market Neo Oke teman-teman disini kita melihat grafik satu jam Neo dimana kita melihat di sini terlihat pola double top dimana double top ini ada pola reversal harga uptrend harga lagi uptrend terus terbentuk pola double top dimana pola double top ini adalah pola downtrend Oke kita akan menggambarkan teman-teman inilah inilah pola double top teman-teman double top itu bentuknya mirip M mirip M di double top yang sempurna bila mana garis putih itu di breakout di breakdown ditembus saya ulangi double top sempurna mana bila mana garis putih ini yang support ini di breakout ke bawah nah disini terlihat pola double top di mana double top ini terindikasi terindikasi akan down oke nah disini teman-teman double top itu adalah pola reversal downtrend nah kita melihat disini polanya sudah terbentuk ya dia sudah ada candle merah juga di timeframe satu jam Oke kita melihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya Oke teman-teman sebelum kita melihat pergerakan harga selanjutnya ada yang kalau ada yang bertanya dimana entrynya saat entry jadi jadi entrynya itu saat harga itu hampir sejajar resistennya itu hampir sejajar setidaknya ada candlestick pin bar atau candlestick berwarna merah di timeframe satu jam udah kita boleh entry dan dan stop lossnya di atas resisten ya minimal 10% jika jika market di luar market 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 Bitcoin karena di luar market Bitcoin bandar bisa mengkocok harga itu naik turun sangat dalam naik turun sangat kuat ya bisa naik 10% turun pun bisa 10% dalam masa satu hari ataupun bahkan dalam hitungan jam oke kawan-kawan kita akan melihat pergerakan harga selanjutnya nah disini disini terjadi betul-betul downtrend ya berbentuk M dan terjadi downtrend yang sangat dalam di sekitaran 18 US dollar dari 25 US dollar ke 18 US dollar saya sendiri profit lebih 700 persennya teman-teman di sini kita lihat saya profit 700 persen lebih dan dan saya dan take profit saya di kisaran 19 US dollar di sini saya masuk di 24 US dollar ya 24.190 US dollar saya entry short sale Oke teman-teman saya ulangi jika anda ada trading jangan lupa melihat pattern support and resistance atau Fibonacci jika menggunakan teknik analisis Oke sekian perkongsiannya jangan lupa dukung channel ini biar untuk berkembang dengan cara subscribe comment and share Assalamualaikum